oke terima kasih sudah bergabung lagi di channel kita untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai smart cabinet 2 echo jadi sebelumnya ini sudah dibahas di bagian pertama untuk smart cabinet 2 echo jadi kita akan lanjutkan untuk bagian keduanya di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai smart cabinet family lalu kita juga sudah bahas untuk bagian replacement dari smart cabinet integrated menjadi smart cabinet 2 echo lalu kita juga sudah bahas mengenai bagian-bagian utama daripada smart cabinet 2 echo ini dan untuk di bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai fitur smart cabinet 2 echo high availability nya jadi di smart cabinet 2 echo ini mempunyai fitur high availability karena untuk UPS di smart cabinet 2 echo ini digunakan untuk membackup perangkat IT dan juga untuk cooling unitnya dimana pada saat mode normal kita bisa lihat dengan ilustrasi gambar ini pada saat mode normal ini supply menggunakan power utama misalkan kita di Indonesia mendapat power dari PLN jadi UPS dalam mode normal lalu UPS mensupply listrik ke perangkat IT dan juga ke cooling unit nah lalu pada saat terjadi pemadaman daripada input UPS maka ini UPS akan beralih ke mode on battery dan baterai ini akan mensupply UPS sebagai sumber cadangan dan pada saat mode on battery ini atau battery mode UPS membackup perangkat IT dan juga untuk cooling unitnya jadi pada saat on battery ini AC tetap bekerja seperti itu lalu untuk smart cabinet ini kita bisa lihat di tampilan slide ini untuk integrated cooling unit ini ada di bagian paling bawah jadi ini tampak depan ada condenser inlet lalu di bagian belakangnya atau di rearnya ini untuk exhaust nah jadi nanti untuk penempatan smart cabinet 2 ECO ini jangan terlalu mepet ke dinding dikarenakan untuk bagian depan dia sebagai condenser inlet dan bagian belakang itu untuk exhaust jadi supaya aliran udaranya memiliki sirkulasi yang baik lalu untuk di bagian atasnya ini ada supply air jadi supply air ini adalah untuk discharge udara dingin yang nantinya akan diserap oleh perangkat IT jadi dari cooling unit ini dihemuskan ke area atas supply air lalu nanti pada saat kondisi normal ini diserap oleh perangkat IT lalu di bagian belakang itu adalah untuk return air oke jadi perputaran udaranya seperti itu nah ini kita bisa lihat di gambar yang kedua di side view jadi untuk konsep kerja pada saat mode normal dari paling bawah itu front itu untuk condenser inlet lalu di bagian belakangnya itu untuk exhaust nah di dalam cooling coil ini nanti untuk aliran udara jadi udara dingin dari cooling unit itu akan dialirkan ke bagian depan daripada spark cabinet 2 echo nah udara dingin dialirkan ke depan lalu disitu ada baterai ada UPS dan juga ada perangkat untuk IT nya jadi untuk yang space yang tersedia itu sebanyak 24U itu nanti digunakan untuk perangkat IT seperti perangkat server storage perangkat network mungkin ya dan lain-lain nah nanti udara dingin dari cooling ini akan diserap oleh perangkat IT UPS power management unit gitu ya nah nanti akan diserap ke area belakang nah untuk hawa panasnya dibuang ke area belakang dan masuk ke cooling coil lagi untuk ke return air nya jadi untuk konsep kerjanya perputaran udaranya kurang lebih seperti ini oke dan untuk integrated cooling unit untuk cooling capacity nya ini sekitar 900 sampai 3500 watt lalu dari sisi dimensinya satuannya milimeter ini 439 untuk width nya atau lebarnya sedangkan untuk ketinggiannya 442 height dan untuk kedalamannya itu 978 untuk dip nya nah lalu untuk pan speed nya ini 350 sampai 750 dan refrigerant yang digunakan itu sudah menggunakan R410A lalu sertifikat nya dia sudah ada CE dan CCC oke itu penjelasan mengenai smart cabinet dari sisi fitur high availability dan juga dari sisi integrated cooling unit saksikan terus video kita untuk penjelasan berikutnya di part 3 atau bagian ketiga terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai bertemu lagi di bagian selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati